Intro Komisi 6 DPR RI akan membahas pasal-pasal dalam rancangan undang-undang tentang BUMN mengikuti perubahan dan perkembangan sejumlah persoalan yang terjadi di seluruh BUMN dan sesuai perkembangan zaman Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manhurung mengatakan perubahan kondisi ekonomi nasional dan perekonomian global menuntut pendefinisian ulang terhadap peran strategi BUMN baik yang berkaitan dengan hajat hidup atau sektor kebutuhan pokok masyarakat maupun hubungan BUMN dengan sektor lainnya Itu kan selama ini belum pernah dirumuskan ke dalam undang-undang, baru kebijakan yang sifatnya kebijakan menteri Nah padahal kan penting juga kehadiran BUMN memperkuat iklim usaha dan juga memperkuat UMKM sekaligus di mana BUMN yang memang bisa katakanlah melaksanakan penugasan di mana BUMN yang bisa kita harapkan untuk menghasilkan keuntungan yang menjadi penerimaan bagi negara Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manhurung menambahkan rancangan undang-undang BUMN juga akan membahas sejumlah persoalan anak perusahaan BUMN dan turunannya yang selama ini luput dari pengawasan DPR maupun pemerintah Ternyata banyak sekali anak perusahaan itu bahkan menteri BUMN sendiri pun tidak bisa mengetahui berapa sebenarnya anak perusahaan dari seluruh BUMN Nah karena itu mungkin harus ada pelaporan Ayu dan Koko, TVR Parlemen melaporkan